Ya, berbagai bantuan diberikan kepada warga di tengah masa pandemi corona. Salah satunya melalui ATM beras. Nah, dengan tertib, mengantri, dan menjaga jarak, warga DKI Jakarta mendapat bantuan sebesar 1,5 kg yang disalurkan dari Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Darang. Sejak pagi, ratusan warga sudah mengantri di Kodim 0501, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga kurang mampu mengantri dengan tertib sesuai protokol kesehatan untuk mendapatkan bantuan beras sebanyak 1,5 kg. Penarikan beras melalui ATM beras Sikomando ini merupakan bantuan yang disalurkan dari Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI AD. Perharinya, pembagian beras dibatasi hanya sebanyak 1.000 warga saja. Diharapkan dengan bantuan ATM beras ini mampu membantu warga dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok selama masa pandemi corona. Jadi semua yang ada di wilayah Jakarta, khusus Jakarta Pusat ini, semuanya harus terbantu. Tidak boleh ada yang kesusahan, tidak boleh ada yang lapar di Jakarta Pusat ini. Apapun syarat ketentuannya. Tapi tentunya, perhatikan juga teknis pembagian, pendataan, protokol-protokol ketentuan kesehatannya. Sehingga tidak cuma mau bantuannya saja, tapi juga tetap terjamin keamanan, ketertiban, dan kesehatannya. Pada saat pengambilan beras, warga ini dikasih kartu seperti kartu ATM, nantinya hanya tinggal di-tap saja, baru kemudian beras itu bisa keluar dan warga juga bisa langsung meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Adria, INews, Leporkan.